Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian pernah ngeliat foto ini? Atau mungkin kalian pernah ngeliat foto ini? Kalo misalnya kalian pernah ngeliat salah satu diantara kedua foto tersebut? Kalian tau gak sih itu tuh apa? Apa sih sebenernya foto ini tuh dan asalnya dari mana? Kalo kalian pengen tau lebih lanjut, dengerin terus ya! Jadi, kedua foto yang aku tunjukin itu adalah baju atau kostum yang dipakai oleh para tenaga medis di abad ke-14. Tepatnya pada saat kejadian Black Death terjadi. Apa tuh Black Death? Nah, dari kali ini tuh aku mau ngejeritain dan ngejelasin semuanya kalian Apa itu Black Death? Black Death ini terjadi di tahun 1347 hingga 1351. Kejadian bermula di tahun 1347. Pada saat itu, terdapat 12 kapal dagang yang berlayar dari Laut Hitab mendatangi pelabuhan Sicilian. Sesampainya kapal itu di pelabuhan. Orang-orang yang bekerja di pelabuhan menghampiri kapal untuk membantu mengangkat kargo-kargo yang ada di kapal. Sayang sekali, saat mereka melihat kapal, yang mereka lihat adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Hampir seluruh awak kapal sudah meninggal, dan yang tersisa pun sudah dalam keadaan sekarat. Orang-orang yang masih tersisa itu pun sudah dalam keadaan gawat, yaitu tubuh-tubuhnya mulai mengkitab, dan terdapat benjolan-benjolan di tubuhnya yang penuh dengan darah dan nanah. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyuruh kapal itu pergi saja dari pelabuhan Sicilian dan jangan kembali lagi. Namun sayangnya, apa yang tidak mereka sadari atau tidak mereka ketahui, kalau kekacauan pun sudah terjadi. Black Death akhirnya terjadi dan memusnahkan, menewaskan hampir 1 per 3 dari populasi Eropa, yaitu sekitar 25 sampai 50 juta orang. Alasan wabah ini diberikan nama Black Death adalah karena katanya jika terkena wabah ini, ujung-ujung kaki dan ujung-ujung tangan kita akan menghitam, yang dikarenakan oleh matinya jaringan dan penggumpulan darah. Namun, di masa sekarang ini diketahui bahwa wabah tersebut adalah penyakit pes. Penyebab dari wabah ini sendiri adalah bakteri, yaitu bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini ditemukan dari kutu-kutu tikus. Jadi tikus-tikus tersebut hidup selama 10 sampai 14 hari, lalu saat tikus itu mati, kutu-kutu pun kebingungan untuk mencari makan sumber makan karena darah yang dari tikus itu sudah habis disedot. Akhirnya kutu-kutu itu pun pergi dan pinggap ke manusia. Nah, gimana sih cara penyebaran wabah ini? Wabah ini melewati 3 varian penularan. Yang pertama adalah bubonic plaque atau wabah bubonic. Jadi bubonic plaque ini adalah muncullah pembengkakan pada kelenjar getah bening yang biasanya terdapat di leher ataupun ketiak maupun pangkal paha korban. Pembengkakan ini muncul dalam beberapa ukuran, dari yang sebesar ukuran telur hingga yang sebesar buah apel. Dan juga ditambah dengan simptom-simptom seperti demam, muntah, dan pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Penyakit ini memberikan harapan hidup kepada para penyintas hanya sekitar 1 minggu. Penyebarannya ini berasal dari kutu-tikus seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya. Varian kedua yaitu pneumonia. Penyebaran ini melalui udara atau dalam bahasa Inggris yang biasa dibilang airborne virus. Penyakit yang ini menyerang sistem perlepasan, namun penyakit ini jauh lebih berbahaya karena memberikan harapan hidup kepada penyintas hanya sekitar 1 hingga 2 hari. Varian ketiga atau varian yang terakhir ini disebutnya varian safety semia, yaitu wabah ini menyerang sistem darah, penularannya menyebar melalui gigitan serangga, ataupun hewan pengerat yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu mengapa wabah Black Death ini bisa meranggut korban hingga puluhan juta dalam satu negara saja? Jadi, aku punya beberapa fakta yang menjelaskan hal itu. Yang pertama adalah, Eropa pada saat itu terkenal jorok. Bukan orang-orang yang jorok, melainkan lingkungan tempat tinggal mereka dan negara mereka yang jorok. Dan juga infrastruktur kesehatan yang masih sangat-sangat buruk. Pada saat itu pun, Eropa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Seperti contohnya Bristol. Bristol adalah kota kedua terbesar di Inggris pada masa Black Death. Dilansir BBC bahwa pada saat itu Bristol kelebihan penduduk, di mana ada parit, tempat mereka membuang sampah rumah tangga yang dipenuhi oleh kotoran, tanpa ada yang menutupi sekalipun. Rumah-rumah mereka pun terlihat sangat menjijikan. Daging dan ikan, daging serta ikan digantung di depan rumah mereka, lalu ditinggalkan begitu saja, dibiarkan membusuk dan dipenuhi dengan lalat. Pada saat itu pun, air sumur terkontaminasi, hingga minuman keras pun tidak layak untuk dikonsumsi. Menurut sejarawan, itu adalah hal normal, yang bahkan terjadi kepada orang-orang kaya sekalipun pada masa itu. Jadi nggak heran, kuaba ini bisa menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Eropa. Lalu ada juga sebuah cerita yang memang belum bisa dipastikan kebenarannya, namun ada yang berkata kalau pada zaman itu juga ada sebuah gereja katolik, dan seorang Paus yang bernama Paus Gregorius IX, ia berkata bahwa kucing adalah hewan jemaat setan karena ia adalah seekor karnivor, apalagi kucing kita membawa kesialan. Dan oleh karena itu mereka membuat sebuah misi untuk membantai kucing. Sekitar ratusan hingga ribuan kucing dibantai pada saat itu. Namun yang terjadi adalah dikarenakan berkurangnya populasi kucing, tikus pun makin merajalela dikarenakan tidak ada yang memangsa para tikus-tikus tersebut. Karena tikus yang merajalela, wabah ini pun menjadi semakin parah. Walaupun cerita ini belum dipastikan kebenarannya, namun gereja katolik memang saat itu dibenci oleh para warga karena membuat keadaan semakin keruh. Berarti gimana dom black dead bisa berakhir? Black dead ini berakhir di tahun 1351. Pada tahun itu populasi Eropa sudah sangat berkurang dan yang tersisa hanyalah orang-orang dengan imun dan genetik yang kuat hingga mereka tidak terjangkit penyakit. Penyebaran wabah pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Orang-orang pun mulai mengerti akan wabah ini. Orang-orang akhirnya mulai sadar bahwa jika ada yang terjangkit penyakit, jangan didekati atau jangan melakukan kontak fisik dengannya. Orang-orang akhirnya mulai sadar akan itu. Orang-orang juga mulai menjaga kebersihan dan mereka mengetahui bahwa kebersihan itu penting. Mereka juga mulai membakar para mayat-mayat agar memberhentikan penularan dari virus tersebut. Dikatakan kejadian Black Death ini juga mempercepat proses terjadinya Renaissance. Setelah wabah Black Death berakhir, zaman Renaissance lebih cepat terjadi dikarenakan pada saat itu populasi orang sudah berkurang sangat banyak yang berarti banyaknya pekerja-pekerja yang sudah tidak ada juga. Seperti pekerja orang yang bekerja di bidang seni, bidang musik, atau sebagai petani dan sebagai guru. Mereka jadi berusaha lebih-lebih lagi untuk meningkatkan kualitas mereka agar mereka bisa mengajarkan kepada generasi-generasi yang baru agar tidak musnahnya pekerjaan itu. Sekian itu semua ceritaku atau penjelasan aku tentang Black Death atau yang bisa disebut Black Flag atau wabah hitam ini. Jadi semoga apa yang udah aku kasih tau kalian itu menjadi berguna dan menjadi pelajaran juga untuk kita dihidupkan ke depannya agar tidak sampai terjadi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.